Laga final Piala AFFU 23 tahun 2023 antara Indonesia versus Vietnam menyajikan sejumlah fakta menarik. Berikut ini 4 fakta menarik Indonesia kontra Vietnam yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, final Piala AFFU 23 2023 antara Indonesia versus Vietnam di Stadion Rayong, Thailand, Sabtu 26 Agustus, akan menentukan siapa tim tersukses dalam sejarah Piala AFFU 23. Tim Nas Indonesia U23 lolos ke final Piala AFFU 23 2023 usai mengalahkan Tuan Rumah Thailand 3-1. Sementara Vietnam berhak ke laga puncak berkat kemenangan 4-1 atas Malaysia di semifinal. Kedua, ini adalah kali pertama Indonesia dan Vietnam bertemu di final Piala AFFU 23. Sebelumnya Indonesia dan Vietnam sama-sama satu kali lolos ke final. Menariknya, sejak Piala AFFU 23 digelar pada 2005, hingga kini baru ada 3 tim juara, Thailand, 2005, Indonesia, 2019, dan Vietnam, 2022. Dengan demikian pemenang final antara Indonesia versus Vietnam akan menjadi tim negara tersukses di turnamen Piala AFFU 23. Ketiga, tim Nas Indonesia U23 menjadi juara edisi 2019 dengan mengalahkan Thailand 2-1. Ketika itu Indonesia masih dilatih Indra Shafri. Sementara pada edisi 2022, Vietnam sukses mengalahkan Thailand 1-0 di final. Indonesia yang berstatus juara bertahan memutuskan untuk tidak ikut bagian di Piala AFFU 23-2022 yang digelar di Kamboja karena pandemi COVID-19. Keempat, bagi Shin Taeyong, ini adalah final kedua pelatih asal Korea Selatan itu bersama Indonesia. Sebelumnya STA sukses membawa tim Nas Indonesia Senior ke final Piala AFF 2020 sebelum dikalahkan Thailand. Untuk laga melawan Vietnam pada final Piala AFFU 23-2023, Shin Taeyong mengaku Indonesia siap menjalani pertandingan puncak. Kemenangan atas Thailand membuat skuad Garuda mudah percaya diri menghadapi laga final. Kita akui empat negara yang lolos di semifinal semuanya sangat kuat. Secara pribadi, saya pikir pertandingan final mendatang melawan Vietnam akan sangat bagus. Kemenangan ini juga menambah kepercayaan diri pemain, ucap Shin Taeyong. Final malam nanti menjadi pembuktian tim mana yang paling sukses di Piala AFF meski ajan ini tidak masuk dalam kalender resmi FIFA.